Halo semuanya, kembali lagi di channel Mahwatch bersama saya Joe disini. Pada video kali ini saya akan mencoba merekomendasikan 5 jam tangan G-Shock Steel yang terbaru di tahun 2020. Apa saja? Ikuti terus video kali ini. G-Steel merupakan jam tangan yang menggambungkan material berkualitas tinggi dengan teknologi yang handal yang sudah terbukti dari G-Shock. Desain multi lapis memberikan perlindungan pada jam tangan hingga lapisan terdalam. Resin hibrida dan stainless steel yang digabungkan menjadi kombinasi yang tidak bisa dipecahkan dan akan memberikan perlindungan yang sangat kuat pada jam tangan. Kita langsung saja yang pertama yaitu ada G-Shock GST-W110. Perwakilan generasi pertama dari lini G-Steel dengan case stainless, jam tangan ini memiliki diameter sekitar 52mm dengan ketebalan yaitu 16mm. Jam tangan ini sangat cocok untuk daily activities tentunya. Model ini memiliki bezel stainless yang memberikan kesan kuat dan manly tentunya. Indikator dipermudah dengan memberikan fasilitas sub-dial digital yang dirancang untuk menampilkan beberapa informasi yang diperlukan. Jam tangan ini memiliki tap solar yang dapat disiulang dan tidak perlu pergantian untuk waktu yang lama tentunya. Untuk time adjustment atau penyelesaian waktunya menggunakan sinkronisasi radio function, GST-W110 juga memiliki serangkan fitur seperti stopwatch, timer, alarm, dan work time tentunya. Yang kedua, ada G-Shock GST-W310. G-Shock GST-W310 adalah G-Shock dengan struktur pelindungan baru dari carbon cord guard, menjadikan case jam tangan yang lebih kuat dan lebih ringan. Jam tangan ini lebih kecil daripada jam tangan sebelumnya, yaitu memiliki diameter 49,3 mm dengan ketebalan 15,3 mm. Untuk fiturnya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu menggunakan tap solar dan juga dilengkapi dengan stopwatch, timer, alarm, dan work time. Untuk jam tangan G-Shock steel berikutnya, yaitu GST-W330, sebenarnya jam tangan ini juga tidak jauh berbeda dengan seri sebelumnya. Dengan memiliki diameter 49,3 mm dan ketebalan 15,3 mm, dan tetap menggunakan tap solar juga dilengkapi dengan stopwatch, timer, alarm, dan work time. Namun, pada seri G-Steel kali ini cukup berbeda pada tampilan, terutama pada bagian bezel yang sudah memiliki wajah baru daripada seri sebelumnya. Pada beberapa seri GST-W330, menawarkan strap resin yang dilapisi dengan kain cordura yang kuat dan tetap stylish. Yang keempat, yaitu ada GST-B100. Jam tangan ini tergolong cukup besar dengan diameter 53,8 mm dan ketebalan 14 mm. Untuk seri kali ini tidak hanya tahan terhadap goncangan, namun tentunya tetap menjadi jam tangan yang memiliki ketahanan terhadap getaran dengan alpha gel absorber. Pada desain kali ini terdapat 3 sub-dial, namun tidak satu pun terdapat digital display. Dan salah satu sub-dial dari jam tangan ini didesain mirip dengan turbin pesawat terbang. Dan dua sub-dial lainnya mengusung konsep cockpit pada pesawat. Tidak hanya itu, untuk melakukan konfigurasi jam tangan ini dapat terkoneksi di smartphone via bluetooth. Tanpa menghilangkan teknologi pada lain G-Steel, jam tangan ini menggunakan tap solar dan juga dilengkapi dengan fitur seperti stopwatch, timer, alarm, dan work time. Yang terakhir yang kelima ada G-Shock GST-B200. Dengan memiliki struktur pelindung dari karbon cord guard dan stainless steel, bagian dalam case terbuat dari poliureten dengan diperkuat oleh serat karbon menjadi casing lebih kuat dan lebih ringan. Untuk kacanya, jam tangan ini sudah menggunakan sapphire crystal glass, serta dilapis dengan anti-reflective coating yang membuat jam tangan ini lebih tahan goresan dan tentunya tidak terlalu memantulkan cahaya. Jam tangan ini memiliki diameter 49,4 mm dengan ketebalan 14,3 mm. Lalu untuk tampilan jam tangan ini memiliki 2 sub-dial, yaitu sub-dial digital display dan sub-dial analog. Dengan teknologi terbarunya, jam tangan ini menggunakan tap solar dan dapat terkoneksi dengan smartphone via bluetooth dan pastinya juga dilengkapi dengan stopwatch, timer, alarm, dan work time. Bagi kalian yang penasaran dengan jam tangan ini, langsung kunjungi website kami di jamtangan.com. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi menarik seputar jam tangan. Terima kasih. Selamat menikmati.